Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon Agar tenaga K2 bisa mendapat perhatian dari BKP STM Dari 148 tenaga K2, mayoritas merupakan tenaga pengadministrasian Namun ada permasalahan kebijakan karena nomenklatur tenaga pengadministrasian belum masuk pada formasi yang ditetapkan dalam aturan perundang-undangan Sehingga Dewan meminta aspirasi dari DPD Aliansi Honorer ini bisa dibuat tertulis dan disampaikan ke DPRD yang selanjutnya akan disampaikan ke Presiden Alhamdulillah ternyata memang walaupun kita masih belum pada posisi kebijakan yang sesuai harapan dari rekan-rekan K2 Tapi kami pemerintah Kota Cirebon masih pada posisi spirit untuk terus memperjuangkan Karena pihak BKP STM tadi menjelaskan bahwa terkait dengan K2 yang tersisa 148 Yakni didominasi oleh tenaga pengadministrasian Ini kita berada pada problem kebijakan yang Nomenklatur tenaga pengadministrasian belum masuk pada formasi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan Diharapkan formasi mengenai tenaga pengadministrasian bisa ditetapkan oleh pemerintah Agar dapat memudahkan proses pengangkatan tenaga K2 menjadi K3 Husein Zadra, RCTV, Cirebon Terima kasih telah menonton!